Tindak yaitu yang pertama tidak menggunakan helm ya pertama menggunakan helm SNI nah ini yang kita kemudian juga menggunakan handphone pada saat berkendara kemudian pengendara yang terpengaruh dengan alkohol kemudian untuk roda empat juga yang tidak menggunakan safety debt melebihi kecepatan kemudian juga untuk yang kendaraan menggunakan kendaraan bermotor boncengannya itu lebih dari dua orang nah ini juga kita antisipasi kita akan laksanakan penindakan tentunya penindakan ini kita laksanakan tetap mengedepankan tindakan-tindakan yang humanis persuasif anggota juga tetap kita tekankan untuk tetap melaksanakan penindakan itu secara humanis karena tetap upaya-upaya atau pola-pola tindak yang dilakukan anggota ini kalau sudah berinteraksi dengan masyarakat terkadang tidak terpendali namun pada saat besok akan dilaksanakan latpraops ini tetap akan kita laksanakan penekanan-penekanan terhadap anggota untuk pelaksana di lapangan khususnya kegiatan ini juga selain stasioner yang dilakukan oleh anggota juga melalui Edle ya yang sudah ada program Edle dengan tilang elektronik ini juga tetap kita laksanakan selain dilakukan penindakan langsung oleh anggota di lapangan atas pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan Bapak Polis sasaran yang tadi itu masih sering dilanggar oleh pengendara sendiri ya seperti apa ya setelah kita evaluasi ya evaluasi dari hasil penindakan yang dilaksanakan baik itu secara elektronik maupun manual dari anggota di lapangan itu angka pelanggaran masih banyak di tujuh pelanggaran yang yang saya sebutkan tadi ya kemudian juga kecelakaan low lintas juga didominasi ya dengan pelanggaran batas kecepatan ya kemudian melanggar arus juga itu masih banyak dinominasi dengan pelanggaran-pelanggaran itu sehingga dengan adanya operasi zebra ini paling tidak kita harapan kita dapat mengurangi angka pelanggaran itu dan tentunya kecelakaan low lintas ini bisa kita tekan kalau wisatawan sendiri masih ada yang melanggar Pak atau kemana Pak? fokus wisatawan kita tidak tidak kita ini ya kita pilih wisatawan dan tidak namun ini secara umum masyarakat yang khususnya di ada di wilayah Batu ada lagi roda dua yang ada kereta di sampingnya dua di tindak roda dua yang tidak ada kereta di samping tapi dia berboncengan lebih dari dua orang nah ini yang akan kita tindak kalau ada kereta di samping ya nggak papa odong-odong tetap kita tindak karena itu tidak sesuai dengan spek ya namun itu bukan menjadi sasaran utama kita namun itu tetap akan kita tertikkan ya oke Pak termasuk otopet yang roda dua itu Pak apa skuter roda dua yang sering di alun-alun itu juga akan ditidak Pak penggunaannya itu kan bukan untuk di jalan umum kan begitu ya tetap kita lakukan penindakan baik itu secara persuasif ya kita ingatkan kita teguran memberikan teguran simpatik kepada yang bersangkutan sehingga muncul kesadaran terhadap itu karena akan mengganggu yang pertama mengganggu warus lalu lintas apabila memang digunakan di jalan raya gitu kan apalagi pada saat waktu-waktu rawan kemacetan tersebut gitu kan ini juga akan tentunya beresiko terhadap keselamatan yang bersangkutan apabila digunakan di jalan raya dan dan yang berkendaraan yang menggunakan HP ini ini berlaku untuk semua kan juga gojek nggak pakai HP itu nanti berbentuk nanti apabila menggunakan HP selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih